Selasa siang, halga final Piala Presiden Leg pertama berlangsung di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. 4.000 personel gabungan dikerahkan untuk amankan pertemuan antara derby jatim Persebaya, Surabaya, dan Arema FC. Awal lagi didominasi oleh aksi dari para pemain Persebaya. Pada menit ke-7, Irfan Jai berhasil cetak gol perdana. Berusaha imbangi permainan, tim tamu balas menyerang. Lewat aksi dari Henro Siswanto di menit ke-32, Singedan berhasil samakan skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Di babak kedua, Bajul Ijo ganakan skor melalui tenangan final Tidamian Nizio. Melalui tenangan bebas pemain asal Mali, Makan Ponate Arema berhasil kembali samakan kedudukan menjadi dua sama. Angka ini bertahan hingga permainan usai. Saksikan aksi tim sayangannya yang gagal menang saat bermain di kanan sendiri, sejumlah bonek dan bonita kecewa. Untuk sore ini, yang harusnya dia benar-benar mendapatkan poin buat modal untuk lag kedua. Tapi nyatanya dia malah mendapatkan hasil seri yang otomatis di lag kedua dia harus mati-matian untuk mendapatkan poin lebih dan bisa menjadikan dia juga, menjadikan Persebaya juara. Latih jajah Nurjaman dan kawan-kawan Imba Parabone tetap mendukung tim sayangannya yang sebelumnya sempat bermain cantik melawan Madura United. Meski bisa imbangi permainan lawan, pelatih dari Hamka Hamza dan kawan-kawan, mengungkapkan timnya masih harus menang saat nanti bermain di kandang sendiri. Jumat mendatang, final piara presiden nilai kedua akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang. Jinsusanto melaporkan untuk MED. selamat menikmati. Terima kasih.